Jadi ada sebagian titipan rejeki dari Allah kepada panjangan. Itu miliknya orang lain. Harus dikeluarkan. Kadang-kadang tidak dikeluarkan. Numpuk, nanti Allah yang ngambil. Dan Allah ngambilnya mah dasar, mah keras, mah cepat. Kok ada orang itu ngawur terus kok. Eh Allah kok tidak bales. Dan dikira Allah balesnya setelah semua orang melihat. Balesannya Allah itu mah keras, mah dasar. Mor-mor muncul kanker. Mor kecelakaan, kebakaran, ketibaan genteng, kesandun, nyungsep. Ditipu. Ditipu kan bisa. Kepedang muntur hilang. Karena mau ngambilnya itu macem-macem. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah sakit nggak bisa. Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa nolong orang. Makanya di tempat saya, pasien datang kasih susu. Bapak-bapak nggak ada di BPJS, nggak di cover. Kita siapkan dana urunan dan lain sebagainya. Anaknya nggak bisa sekolah. Kita nyekolahkan. Jadi ada sebagian titipan rejeki dari Allah kepada panjirkan. Itu miliknya orang lain. Harus dikeluarkan. Kadang-kadang nggak dikeluarkan. Numpuk. Nanti Allah yang ngambil. Dan Allah ngambilnya mah dasar, mah keras, mah cepat. Kok ada orang itu ngawur terus kok. Eh Allah kok nggak bales. Dan dikira Allah balesnya setelah semua orang melihat. Balesannya Allah itu mah keras, mah dasar. Moro-moro muncul kanker. Moro kecelakaan, kebakaran. Ketiban genteng. Kesandun, nyungsep. Ditipu. Ditipu kan bisa. Kedang motor hilang. Karena Allah ngambilnya itu macem-macem. Tapi kalau banyak titipkan. Kita dititipkan sama. Kita titipkan sama owner kita. Ya Allah saya titip. Anak saya sekolah di Medan, Jakarta. Saya titip ya Allah. Berilah kesehatan. Lindungi ya Allah. Mudahkan rezekinya. Dan lain sebagainya. Itu tugasnya ibu-ibu ini. Makanya sekali lagi. Ayo ibu-ibu berdoa terus. Untuk kesehatannya penyenengan. Untuk keluarga. Untuk warga. Siapapun doa itu. Warbiasa. Padahal itu bapak ibu saudara sekalian. IBC diingat-ingat. Introspeksi diri. Berubah. Change. Mindsetnya berubah. Attitude-nya berubah. Akhlaknya. Action-nya juga berubah. Yang terakhir adalah C-nya adalah kreatif, inovatif. Jangan lupakan Al-Quran. Boleh pakai HP. Tapi jangan sampai dikendalikan oleh HP. Tanggal saya kemarin ke kantor. HP ini carry. Balik. Nah istri ini carry. Gak balik. Suruh naik gojem. HP-nya hilang. HP-nya hilang lu. Warah-marah. Istrinya hilang. Malah Alhamdulillah. Heran. Jadi hati-hati. HP boleh lah. Tapi jangan sampai terbawa oleh ini. Jangan lupa Al-Quran aja. Sudah ditinggalkan. Itu janji-janjinya Allah. Surat cintanya Allah. Kita sudah dapat pelajaran yang luar biasa. Marilah. Bapak ibu saudara sekalian. Sebelum kita tutup dengan doa. Panjirna akan saya detox dulu hatinya. Supaya bersih. Supaya semua keinginan panjangan insya Allah terkabur. Saya usulkan mulai detik ini. Untuk ibu-ibu ya bapak-bapak. Pikirannya ke umroh haji aja dulu. Wess itu. Mimpi kita harus umroh haji. Lihat Ka'bah. Sholat di Multazam. Di Rondok. Lihat makamnya Rasulullah. Wess itu dulu. Nanti semuanya dipermudah. Terima kasih.